Bang OCBC NISP melaporkan jajaran manajemen kunci dan pemegang saham PT Hari Mahardika Utama, HMU Kebadan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Susilo Wonowit Joyo yang juga merupakan pemilik PT Gudang Garam Terbuka, GGRM. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Bang OCBC NISP juga melaporkan Direksi dan Komisaris PT Hairstar Indonesia, PT HSI, yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT HMU yang telah merugikan Bang OCBC NISP berupa kredit macet hingga senilai kurang lebih Rp232 miliar dan total sekitar Rp1 triliun di beberapa bank lainnya. Laporan tersebut pun telah mendapat respon Bareskrim, Polri. Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum OCBC NISP Hasbi Setiawan. Pihaknya telah mendapatkan surat undangan klarifikasi dari Bareskrim, Polri, sebagai tindak lanjut atas laporan yang telah dibuat pada tanggal 9 Januari tahun 2023, berdasarkan surat NOBE 592 RES 1.9 2023 di Tipideksus tanggal 1 Februari tahun 2023, perihal permintaan keterangan, klarifikasi, dan dokumen. Tim Kuasa Hukum menyampaikan Bang OCBC NISP akan memberikan penjelasan secara lebih detail ke Bareskrim minggu depan mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan terhadap Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT, HMU, salah satunya Susilo Wonowit Joyo yang merupakan salah satu konglomerat di Indonesia dan Pemegang Saham Pengendali HMU, Terang Hasbi, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Dalam laporan Bang OCBC NISP di Bareskrim menyebutkan, HSI mempunyai pinjaman kepada Bang OCBC NISP sejak 2016, sesuai perjanjian kredit tersebut, Bang OCBC NISP memberikan kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau WIK HSI yang pabriknya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada saat kredit tersebut diberikan di Agustus tahun 2016, Melinda Setio, istri Susilo Wonowit Joyo, berada dalam susunan pengurus HSI sebagai presiden komisaris, pada tahun yang sama di bulan Desember, HMU milik Susilo Wonowit Joyo menjadi pemegang saham pengendali PT HSI bersama PT Surya Multiflora, dengan masing-masing sebanyak 50 persen saham. Adapun berdasarkan data AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Akta Nomor 016 tanggal 28 Juli tahun 2016 dan diperbarui pada tanggal 21 Juli tahun 2021, Susilo Wonowit Joyo memiliki sebanyak 99,9 persen saham PT HMU senilai 1,93 triliun rupiah. Jadi ketika kredit diberikan, Melinda Setio yang adalah istri Susilo Wonowit Joyo menjabat sebagai presiden komisaris HSI, dan kemudian HMU menjadi pemegang saham 50 persen saham HSI, di mana Susilo Wonowit Joyo merupakan pemilik HMU yang mengendalikan HSI, status itulah yang juga menjadi pertimbangan banyak bank, selain Bank OCBC NISP untuk memberikan kredit kepada PT HSI selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021, tutur Hasbi. Terkait kepemilikan saham, pada tanggal 17 Mei tahun 2021, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 12, kepemilikan 50 persen saham HMU di HSI tiba-tiba beralih kepada Hadi Cristianto Niti Santoso. Sementara, Surya Multiflora tetap memiliki 50 persen saham, hilangnya saham HMU dari HSI itu kemudian diikuti dengan aksi PKPU yang akhirnya berujung pilot terhadap HSI di Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2021, kami menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari HMU untuk menghindari kewajiban HSI kepada para bank, ujar Hasbi. Bank OCBC NISP juga mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, dan sidang perdana dijadwalkan pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, pihak-pihak yang menjadi tergugat yakni Susilo Wonowit Joyo, PT HMU, PT Surya Multiflora, Hadi Cristianto Niti Santoso, Linda Niti Santoso, Lianawati Setio, Norman Sartono, Heroik Jakub, Chandra Hartono, Daniel Wijaya, Sundoro Niti Santoso, serta turut tergugat PT HSI dan Ida Mustika. Dalam gugatan ini, OCBC NISP meminta ganti rugi senilai 1 triliun rupiah dan senilai 16,51 juta dolar. Susilo Wonowit Joyo merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia, menurut Forbes, ia menempati urutan ke-14 orang terkaya ri dengan harta senilai 3,5 miliar dolar atau setara sekitar 51 triliun rupiah. Susilo Wonowit Joyo kerap dikenal dengan Chai Daoping, merupakan anak ketiga dari Chowajian Hwi alias Surya Wonowit Joyo pendiri dari GGRM, melansir laman resminya, GGRM telah berdiri sejak 1958 di Kediri, Jawa Timur. Produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot, SKL, sigaret kretek linting tangan, SKT, hingga sigaret kretek linting mesin, SKM. Sejak 2008, Susilo menggantikan Rahman Halim Wonowit Joyo memimpin gudang garam grup. Sejak saat itu, bisnis rokoknya pun terus berkembang dan berhasil mengantarkan keluarga Wonowijaya masuk ke dalam daftar deretan orang terkaya Indonesia pada 2013. Ternyata, gurita bisnisnya tidak hanya rokok, tapi juga merambat menjadi pengembang jalan tol dan bandara di Kediri. Belakangan mereka juga mulai masuk ke bisnis kelapa sawit. Terima kasih telah menonton!